Terima kasih telah menonton 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 Kamu gak usah dekat lagi sama Gatot ya Dia akan membawa pengaruh buruk untuk hidup kamu Iya bu, aku ngerti Kamu udah makan? Belum, aku sengaja belum makan karena aku akan bawa sebelumnya kamu Yaudah sekarang mau mani dulu Ibu siapin makanan ya buat kamu Sepertinya aku gak bisa menelok tawar Gatot Aku tau betul siapa dia Dia gak akan main-main sama ancamannya Bos, kayaknya si Ramli tuh gak bakal nongol bos Udah jam satu mah kami bos, gak mang Udah berapa jam Kika di sini Gak usah khawatir Orang pasti bakalan dateng Gak mungkin gak Dia tuh gak bisa nolak tawaran gue Taruhan nama gue Loh bos, itu orangnya dateng tuh bos Gak juga bos Gak juga bos Selamat bergabung kembali Gimana, udah siap? Rumah itu adalah target kita malam ini Gak salah lu Masih banyak rumah yang lebih bagus daripada ini Udah Gak usah banyak cincong Ikutin aja udah rencanaku ya Oh iya Lokasi kupeluknya ke dia Ayo dong, mabro Ayo dong Kemana semalam? Ini sudah menjangguan kita Tidak Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton 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 Jadi ceritanya Terima kasih telah menonton 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 Sementara lagi kamu juga akan merasakan bencara. Kamu anak ibu, ibu gak akan tinggal diam kalau kamu merasa terancam. Nenek tua, lo ngomong apa tadi? Kalau sampai lo ngelaporin ini ke polisi, anak lo pasti bakalan ketemu malaikat maut. Jangan coba-coba acam ibu ku. Atau kalau enggak? Atau apa anak? Gue gak pernah takut sama kamu. Kami juga gak takut sama kamu, Gatot. Cuma Allah yang pantas kami takuti. Oke, kalau memang ini mau loh. Hei! Iya gak? Iya gak? Masih! Enggak! Awas Raffi! 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 Aku takut! Masih sini! Saya bawa dia! Terus! 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 Beri mau kemana kecil! Oke! Gakut sebanyak nanya, lihat aja ya! Ayo! Ayo! Jangan mati-mati sama gue! Mas! Eh! 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 Gue buang balayu! Buang! еж orada! Oh i, eh! ännerah! Es! Eh! kinetic! Aku cari kemana anakku? Anakku udah mati Kita manusia Takkan bisa sempurna Tanpa dia sang kuasa Sang pencipta segalanya Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Hidayah Hidayah Alhamdulillah Hidayah yang akan pernah jauh Berarti Namanya siapa Kenapa sampai pingsan di pinggir sungai Ayo ceritakan bagaimana Hidayah yang akan pernah jauh 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 Hidayah yang akan lancangan Pak Ramli kemana tuh Bu? Kok ngilang lagi? Jangan-jangan dia kabur kali ya? Berarti bener, yang merampok dan menusuk Pak Apep itu emang si Ramli. Pak Ramli, Apa perhatikan dari tadi nak Ramli melamun terus? Apa yang nak Ramli pikirkan? Saya memikirkan tentang diri saya. Bapak apa gak sebaiknya dirawat di rumah sakit aja Pak? Baru-baru ini, rumah Abah di kampung lain kerampokan. Sampai-sampai untuk membayar rumah sakit pun tak mampu. Akhirnya, Abah menjual rumah harta satu-satunya Abah. Kemudian pindah dan montrah di rumah itu. Ya awalnya berat ya Pak. Tapi akhirnya kita bisa melalui dan ikhlaskannya. Dan menendam memang tidak ada gunanya. Karena menurut ajaran agama, Apabila seseorang itu menendam, Maka dia akan mengalami kesubitan dalam hidup. Makanya kita pindah ke rumah ini. Buat melupakan kejadian itu. Ya walaupun kecil tapi disini kita merasa nyaman ya, Bah. Ayo silahkan diminum. Abah minum lah. Nanti keburu dingin. Ayo tanam nih. Ya Allah, mungkin kesempatan kamu hidup untuk beribadah juga kuberikan padamu. Terima kasih Allah. Kau masih memberikan aku kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pernah mendengar orang mengaji seindah ini. teman-teman. Al-Nas Sadakallahu'l-Azim Kenapa cuma lihat saja? Nah, ikut ngaji Habis itu kita sholat berjamaah Nah, baru sebentar lagi Isya' Sudah azan, Abah Kita sholat berjamaah, yuk Iya, saya bukan yang mau Cuman terakhir kali saya sholat sudah lama sekali Nah, Rahmi tidak usah khawatir kalau lupa gerakan bacaannya Bisa ikuti kami dulu Nanti soal bacaannya Insya'Allah, Abah akan membimbing Bagaimana? Masih mau sholat? Tak akan bisa sempurna Tanpa dia Sangkuasa Sangpencipta Segalanya Hidayah sangkuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah yang sangkuasa Ada untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh Untuk kita Hidayah yang sangkuasa Abah Ini tehnya diminum Terima kasih ya, Mena Lagi baca apa, Pak? Kau kelihatannya serius sekali Nak Ramli Buku ini judul aslinya Fabi'ayi'ala Irabbikumatukazibani Artinya Nikmatku yang mana lagi yang engkau dustakan Buku ini berbicara tentang Rasa syukur Mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita Bersyukur bagaimana, Pak? Kita ini kan sebagai manusia Selalu merasa kurang Kurang ganteng lah Kurang cantik Bahkan selalu Merasa kurang kaya Itulah yang disebut Rasa tidak bersyukur Nah, kita harus mensyukuri Apa yang Allah berikan kepada kita Contohnya Ya, tatu nak Ramli itu Allah itu sudah memberikan kita tubuh yang sempurna Nak Ramli Panca Indra juga yang sempurna Nah, karena manusia itu tidak merasa puas Dan selalu merasa kurang Akhirnya mereka mencoba untuk mentato tubuhnya Dengan alasan supaya kelihatan lebih indah Nah, Islam mengajarkan Dilarang untuk bertato Karena tintanya itu Tidak memasukkan wudhu ke dalam puri-puri kita Sehingga Solat kita tidak asah Jadi selama ini Solat saya Tidak asah, Pak? Abah Abah tuh kalau jelasin Jangan setengah-setengah Kasian deh Jadi kecil hati Dikira solatnya gak asah Iya, 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 iya Subhanallah Disinilah Allah menunjukkan dirinya Allah itu benar-benar pemaaf Pengasih dan penyayang Maka memang sebaiknya Tatu itu dihapus saja Insya Allah Allah akan mengampuni Tapi dengan catatan Taubat Taubatan Nasuhah Tuh dengar Makanya berarti kamu Ibadah dan solatnya itu Harus sungguh-sungguh Gak boleh taubat tomat Bunga Apalagi itu taubat tomat Itu loh, Bah Tomat Sebentar taubat Sebentar kumat Kamu ini ada-ada saja Ya Allah Semudah maya Aku berada di sini Berada di tengah mereka Aku merasakan adanya Islam Aku bantu itu Gak usah Gak apa-apa Gak apa-apa Aku bantu Gak Ya udah tersebut Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Yang berlaku Nah, Ramli Mari kita shalat bernyamah Ya, Pak Al-Fatihah 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 Assalamualaikum 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 Al-Fatihah 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 Imam Kamu Al-Fatihah 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 Buka, Buka, Buka tolong pergi sebentar. Buka tolong denger penjelasan. Apa yang mau kamu jelasin? Aku pikir kamu udah berubah. Aku pikir kamu sudah mengenal hukum isi. Tapi ternyata aku salah. Tak mau kecewa. Aku pinta, Buka. Buka! 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 Bangun! Buka! Buka! Bangun! Buka! 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 Tolong! Buka kenapa? Tolong, Buka! Maaf, Buka. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, 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 Tolong. Pak, bagaimana keadaan itu? Alhamdulillah. Dia sudah sadar sekarang. Mohon pindah cuma kecapean. Apa? Ini semua salah saya, Pak. Kalau saya bisa menjaga dengan baik kamu, mungkin bukan seperti ini, Pak. Saya minta maaf, Pak. Sudahlah, Ramdi. Tenang, tenang. Yang namanya maut, rejeki, dan sebagainya itu jodoh, termasuk penyakit. Itu semua kendak Allah. Tidak ada satu pun makhluk yang bisa mengelak. Artikan? Sekarang kamu istighfar. Berdoa. Astagfirullahaladzim. Boleh saya lihat kondisinya, Pak? Dia sekarang itu sudah sadar. Biarkan dia istirahat. Nanti juga kalau sudah sehat, dia akan keluar. Nah, sekarang mari kita sholat. Kita sholat berjamah. Dan kita doakan mudah-mudahan cepat semua. Dan kamu juga bisa tenang. Ya. Ya Allah. Sesungguhnya aku ini adalah manusia yang tidak tahu diri. Begitu banyak kesalahan yang sudah aku perbuat. Tapi kau selalu memberikan aku kebaikan. Sungguh indah agamamu, Ya Allah. Ya Allah. Yang selalu mengajarkan keikhlasan. Aku beruntung bisa mengenal agama. Dan memeluk agamamu, Ya Allah. Ya Allah. Sehatkanlah Pak Afif dan Bunga. Karena mereka lah aku bisa mengenal agamamu, Ya Allah. Bunga. Aku mau minta maaf soal kejadian tadi siang. Aku salah. Ya Allah. Seharusnya aku bisa lah. Bisa menahan diri. Udahlah aku udah... Udah ngelupain kejadian tadi. Yang penting kamu tahu kok dimana salah kamu. Bunga aku mau jujur sama kamu. Bunga aku mau jujur sama kamu. Sejak pertama kali ketemu kamu aku sudah ternarik. Kamu beda. Kamu apa adanya. Seperti perasaan aku sama kamu. Aku cinta sama kamu. Lillahi ta'ala. Gak seharusnya. Kamu bicara seperti itu sama aku. Kenapa? Aku coba yang jujur. Jujur sama kamu. Jujur sama diriku sendiri. Aku cinta sama kamu. Karena... Itu semua gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Aku ingin menjadi imam kamu. Dan aku siap membimbing kamu di jalan Allah. Karena... Aku gak mungkin bisa menerima cinta orang yang sudah menusuk dan merampok Abah. Jadi kalian udah tahu? Kami sudah tahu. Kami sudah tahu. Selama ini kalian hanya diam. Kalian tidak membenciku. Mengusirku. Atau menamporkan aku ke polisi. Kenapa? Kenapa? Buat apa? Gak ada gunanya. Lagi pula Abah melihat kalau kamu itu orang yang baik. Dan mau berubah. Dan Alhamdulillah. Kamu memang mau berubah menjadi Muslim yang baik. Tapi maaf. Aku gak bisa menerima cinta kamu. Aku malu sekarang. Aku bener-bener malu. Setelah apa yang sudah aku berbuat sama kalian. Kalian masih terbaik sama aku. Memperlakukan aku dengan baik. Bahkan sangat baik. Aku gak pantas menerima ini semua. Sebaiknya aku pergi dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafi saya, Abah. Maafi saya. Abah sudah lama memaafkan kamu, Naramli. Tapi... Kalau memang Naramli memeninggalkan teman ini. Silahkan. Abah tidak punya hak untuk menarang. Naramli. Tapi ada satu hal. Permintaan Abah. Jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Ssss. Aku akan selalu mencintai kamu karena Allah. Tidak main kekuatan kereta yang tahu akan sesuai. How bisa lu gunakan kamu? Untuk kita. Sky천aking. Bamu beronga. Hai Ameritava wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Abah gak boleh tahu tentang ini. Abah gak boleh melihat aku pucat. Abah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Allah. Sekutkanlah hamba ya Allah. Bunga. Abah. Abah. Kenapa kamu pakai riasan seperti itu? Mau kemana? Abah tahu kenapa kamu pakai riasan seperti itu? Kamu mau menyembunyikan penyakitmu kan? Abah. Padahal kamu tidak perlu meragukan seperti itu. Abah perhatikan semenjarang dia tidak ada di rumah ini. Bunga selalu murung. Sepertinya banyak sekali yang dipikirkan. Bunga. Kenapa kamu tidak menerima saja cintanya waktu itu? Pada saat Ramli ada di rumah ini, kamu kelihatan begitu bersemangat Bunga. Tidak bisa, Abah. Tidak bisa, Abah. Bunga cuma tidak mau. Dia semakin sedih. Kalau Bunga pergi. Bunga tahu keadaan penyakit Bunga seperti apa, Abah. Mungkin hari penyakit Bunga menggerogot ibu. Maafkan Abah ya. Mengaafkan Abah yang tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan bicara begitu, Abah. Yang Abah lakukan untuk Bunga itu sudah banyak sekali. Seperti yang Abah ajarkan ke Bunga. Kita sekarang hanya bisa pasrah sama Allah. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Lapor, Pak. Ada seorang yang mengaku sebagai pelaku peramokan dan ingin mengirahkan diri, Pak. Laporan diterima. Baik. Silahkan dulu, Pak. Dan buat laporan. Silahkan, Pak. Iya, Pak. Kejadiannya sekitar sebulan yang lalu. Di Kabung Sawo. Tidak jauh dari sini, Pak. Dan saya pelakunya bersama komplotan saya, Pak. Baik. Baik, sebentar, Pak. Saya periksa dulu. Maaf, Pak. Tidak ada laporan perampokan di Kampung Sawo. Ya Allah. Jadi, Pak Afif tidak pernah melaporkan perampokan itu ke polisi. Kalau begitu, saya saja yang melaporkan, Pak. Memang benar saya pelakunya bersama komplotan saya, Pak. Tapi saya melakukan itu karena terpaksa, Pak. Saya dipaksa oleh orang yang berama Gatot dan anak buahnya. Dan saya juga minta Bapak untuk menangkap mereka, Pak. Pak, kami tidak bisa melakukan penangkapan tanpa ada bukti yang kuat. Tapi kalau Bapak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka telah melakukan tindak perampokan dengan kekerasan, kami akan menangkap mereka. Dan tidak mustahil Bapak terbebas dari hukum. Saya memang nggak punya bukti, Pak. Tapi saya minta Bapak melakukan penyelidikan. Baik, Pak. Saya akan membuat laporan. Dan akan kami tindak lanjutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumah Pak Apip? Iya benar. Dia basah ya. Bisa tolong pangkilkan Bapak ke sini, Pak. Sebentar. Abah! Ini ada polisi cari Abah. Ada apa, Pak? Kedatangan kami ke sini mau menanyakan tentang perampokan yang di rumah Bapak di Kampung Sawo. Memang betul, Pak. Ada perampokan di rumah saya di Kampung Sawo. Tapi saya tidak pernah melaporkan tentang perampokan itu, Pak. Ya benar, Pak. Bapak tidak melaporkan kasus ini. Tapi ada seseorang yang menyerahkan diri kepada kami mengaku telah melakukan perampokan di rumah Bapak, yaitu bernama Ramli. Ramli. Dan sekarang dia ada di rumah tahanan kami, Pak. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Tidak. 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 Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Apa dah sut? Ja' опachtal. Assalamualaikum. Yah berapa-apa? Lu itu aneh ya, pejahatku sholat! Emangnya Tuhan mau denger apa? Doanya berjahan! Allah itu maafu nasih! Pejahatan bukan sana, Sama saja di mata Allah Kenapa lu jadi pejahat Kaga jadi Ustadz aja Benar gak? Lu saya jahat, Bang Saya banyak melakukan kesalahan Tapi Allah selalu memberikan kebaikan, Bang Akhirnya saya kapok Saya jadi malu Kalau soal jadi Ustadz Saya belum punya ilmunya, Bang Iya, Pak Ada yang menjumpa Anda? Siapa yang menengoknya? Ah, mungkin ini Silahkan Kamu kenapa melakukan ini? Kenapa kamu harus menyerahkan diri? Aku akan merasa menjadi orang yang paling jahat Dan tidak tahu diri Kalau sampai aku tidak mau bertahu jawabkan Kejahatan kepada Bapak Dan juga kamu, Bang Kami sudah merupakan semua kejadian ini, Nah Ramli Jadi untuk apa diungkit lagi? Saya gak mau sumber hidup saya dikejar-kejar rasa bersalah Baiklah Kamu mengerti keperasaan kamu Asalkan Kamu benar-benar berubah Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama Aku tahu aku salah Itu mungkin gak pantas untuk mencintai kamu Tapi aku jawabkan kamu tahu Aku akan selalu mencintai kamu karena Allah Sudara Ramli Waktu besok Anda sudah habis Mari kembali ke sana Bunga Terima kasih karena telah mengajarkan saya soal keikhlasan Dan juga idahnya Islam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sebenarnya Abah juga sangat menyukai Ramli Tapi Memang sebaiknya kamu tidak menikah dengan dia Gatot Sampai jumpa selamat menikmati 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 menikmati terima kasih menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati